Hey guys, welcome back to my channel Aku bener-bener excited banget karena sekarang kita ada di Bali Bersama Bestis aku Dia yang selama ini support aku untuk memulai bisnis Dan jangan takut menyerah, jangan takut gagal Let's get started Jadi sebelum kita mulai Aku akan mengenalkan Tiara ini adalah sahabat aku Kita udah berteman selama 14 tahun Dan dia sempat bekerja di Starbucks Coffee Selama berapa tahun, Beb? 12 tahun 12 tahun Dan that's the reason dia sekarang mengambil jalan untuk membuka coffee shopnya sendiri Nah buat teman-teman di rumah nih yang masih pada takut-takut untuk mengambil resiko Masih banyak yang takut untuk keluar dari rumah Itu ada tips gak sih? Maksudnya pertama kali sebelum Tiara eksekusi untuk terbang ke Bali Di rumah di Bekasi itu terpikir kayak apa gitu loh Oke pertama-tama Aku sendiri ini memang mau bisnis banget dari semenjak aku masih kerja di Starbucks as store manager gitu Nah tapi aku tuh udah kayak di fase Oke I think that's enough 12 tahun tuh experience udah cukup banyak banget buat aku Dan akhirnya aku memutuskan untuk cari tempat di Bali Kenapa sih di Bali? Kenapa harus di Bali gitu? Pertama memang expensesnya tuh murah Lebih murah dibandingkan Jakarta Expenses tuh apa sih? Ya expenses itu untuk living Untuk tempat-tempatnya lah kayak gitu Bayar sewa lebih tepatnya Nah dari situ aku udah planning Kapan akan Memang karena corona Jadi aku sempet pending juga gara-gara covid ini gitu Tapi tidak Tidak menghentikan aku untuk merealisasikan mimpi-mimpi aku gitu Nah dari situ aku udah akhirnya pesan rent Bayar sewa Sewa yang pertama itu Dan akhirnya di Jakarta juga aku sempet berjualan juga online gitu Dan ternyata hasilnya tuh positif banget gitu Untuk coffee shop aku sendiri Jadi aku memang jualan botolan gitu Online ya Online dan memang orang tuh tau rasa gitu ya Maksudnya tau flavor seperti apa Kalau enak pasti mereka akan beli Kayaknya Nah ngomongin tentang the law of traction Tiara ini juga percaya tentang itu ya kan Nah sebelum take action Pernah gak sih kayak kebayang visualisasi Atau apa ya kayak Daydreaming gitu Oke Law of traction I trust that Jadi udah dari 4 tahun yang lalu Memang aku sudah visualisasi Gimana caranya aku bisa buka bisnis disini Gimana caranya aku bisa tinggal di Bali Seperti itu Jadi aku udah dari 4 tahun yang lalu Itu udah LOA setiap hari Setiap hari Aku manifest Aku manifest Dan setiap harinya kayak aku udah berada di Bali aja Aku sudah running my business Udah kayak merasakan seolah-olah sudah terjadi ya Iya aku udah kayak merasakan seolah-olah sudah terjadi gitu Padahal realitanya lagi ngapain itu Realitanya aku masih ngejalanin Datang ke toko Toko Starbucks setiap hari Nah tapi Dari 4 tahun lalu tuh aku udah Udah membayangkan visualisasi Kalau aku tuh bakalan tinggal disini Dan aku bakalan punya store sendiri Seperti itu Oh And then akhirnya gimana tuh Sampai kamu yakin bisa take action Oke Jujur Disini tuh Selagi aku buka coffee shop aku sendiri Aku tuh bener-bener gak pake investor Jujur Jadi aku bener-bener nyari Semuanya sendiri Dan Ya modal nekat ya Ben Modal nekat Modal nekat is the best Yes kita gak pernah tau apa yang akan terjadi di depannya Kedepannya Betul Kalau kita tuh gak berani gitu Kalau kamu diem-diem aja Yes Kalau kamu di rumah atau kalau kamu cuma jadi person yang 9 to 6 person Yang kerjanya gitu-gitu aja Kamu tuh gak akan berubah jadi apa-apa Let's do something Let's do something Lebih baik kita kerja 15 jam tapi untuk diri kita sendiri Yes keringet sendiri Dibanding stress tapi untuk orang lain Untuk orang lain bener banget Tapi sebenernya pilihan sih Ada juga orang yang lebih suka kerja kantoran Betul Ada juga orang yang lebih suka bisnis Itu tergantung sih Ya terserah kalian It depends on you guys Tapi kalau kita berdua sih Lebih milih Seperti ini Yes Entrepreneur Ternyata aku baru merasakan Setelah 12 tahun kerja Aku baru merasakan betapa enaknya Kita bisa mengatur daily activity kita Dan free Dan free Dan semua hasil profitnya itu untuk kita Ya Bukan untuk orang lain Ya Nah seperti yang kita tahu Millennial di Indonesia itu banyak banget yang gak Gak berani keluar dari rumah Ya Apalagi perempuan gitu kan Ya Nah gimana sih caranya Kita berdua tuh berani untuk keluar dari rumah Oke Mungkin Tiara bisa sharing Ya Pertama tuh jangan pernah takut gagal sih Ya Kalau kita gak coba Kita tuh gak akan tahu hasilnya akan apa Apakah akan bagus Atau Tidak At least you try gitu Kalaupun kamu gagal Dan kamu udah mencoba Ya at least kamu udah coba Meskipun gagal gitu Daripada kamu akan nyesel Kamu gak pernah nyoba Yes Sama sekali itu kamu Bakal lebih nyesel Itu bakal lebih nyesel Karena Waktu kita tuh banyak Kayak 2020 memang Cepet banget Tinggal 3 bulan lagi Tinggal 3 bulan lagi 100 hari Yes Kurang dari 100 hari I think Tapi Gimana caranya Kita memanfaatkan waktu itu Dengan sebaik-baiknya gitu Jangan pernah mikir Kenapa ya 2020 ini Corona bikin Keuanganku jadi stuck Kenapa ya Hidupku sial banget Jangan pernah mikir kayak gitu Jangan pernah mikir kayak gitu Namanya law of attraction Tetap harus percaya Yes Iya Tetap harus percaya Tapi pernah gak sih Kayak Tiara tuh mikir Kegagalan Takut gagal Takut uangnya tuh habis gitu Kalau uang habis Itu udah pasti Guys Oke Tabungan aku jujur habis Ya Untuk develop Business Gitu Tapi Aku gak mau menyerah Aku gak mau kayak gitu aja Nyerah Dan aku Gimana caranya kita bisa double up Uang itu gitu Balik modal Balik modal Seperti itu Gimana sih caranya Pasti kan ada planning-planning Gitu Nah Kita ngejalanin Dengan Ya manifest Setiap hari Gitu Makanya Makanya jangan takut gagal sih Itu intinya Iya exactly Nah Nah kalau kamu sendiri Beb Kenapa sih Kamu memutuskan untuk Pindah ke Bali Akhirnya yakin Sebenernya sih aku pindah ke Bali Bukan karena ada temen aku disini Mungkin gara-gara aku juga Iya juga sih Tapi The number one thing Karena emang Bisnis aku dari zaman dulu kan Udah Bali banget ya Barang-barangnya Betul Terus Aku ngerasa Udah di guide Banget sama alam semesta Aduh itu kalau diceritain Banyak banget Ada di video yang ini Oke Nah Tapi Yang bikin aku yakin Itu baru kok Baru dua bulan yang lalu Aku yakin Mau pindah ke sini Oke Aku sebelumnya tuh Gak pernah ada pikiran Oke aku mau keluar Mau ke Bali Mau kemana Gak ada Tapi karena Tiara Yang yakinin aku Lo harus keluar dari kandang Kalau lo masih di Jakarta Masih tinggal sama orang tua Masih di rumah Ya udah belah kan gitu-gitu aja Bakal kayak gitu-gitu aja Kalau berubah Yes Jadi itu gak jadi lebih dewasa gitu Betul Ketika kalian merantau Jangan pernah takut gak punya temen Betul Justru kalian akan belajar Yes Mandiri secara finansial Mandiri secara psikologi Talk about my business Pasti dari kalian pengen banget tau Berapa sih Yang aku keluarkan Budget Untuk bikin sebuah coffee shop Aku udah share juga Sama temen aku Kalau aku Bisnis ini Aku build sendiri Dan tanpa investor Sama sekali Dan aku mengeluarkan Sebanyak 70 sampai 80 juta Itu hasil dari nabung Selama kerja di Starbucks Yes Hasil dari nabung Selama kerja di Starbucks Dan Ada tabungan suami juga Dan Ditambah Sama Penjualan yang di Jakarta Oke Soalnya ada nih ya Followers aku tuh yang nanya Kayak Kira-kira budgetnya berapa sih Untuk memulai sebuah bisnis Atau coffee shop Apalagi cafe gitu Pasti Mereka tuh mikir 200 jutaan Yes Ternyata gak ya Ternyata gak Kalau sama aku Mungkin dari kalian ada yang mau Buka coffee shop Boleh Rasanya enak banget guys Kayak Starbucks Beneran Yes Ini My customer Karena dia udah tau resepnya Gimana cara bikin coffee yang enak Dan harganya Gimana caranya budgeting Sesuai dengan kantong Mahasiswa Kalian bisa belajar Banyak hal Dari manapun Youtube Youtube Pertama Kedua Buku Bisa Terus tiga Kalian bisa nonton movie Tapi subtitlenya Kalian ganti jadi English Bahasa Inggris penting banget Bahasa Inggris menurut aku penting banget Itu bisa naikin salary kalian Bisa naikin income kalian Itu bener banget Itu bener banget Dan Kalau aku juga Aku auto didok Kayak Setiap hari aku ketemu sama Bule Customer 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 establishment Bule-bule Betul Jadi Aku banyak belajar dari situ Jadi jangan pernah takut deh Jangan pernah mikir kayak Rasanya aku gak mungkin deh Ada di posisi itu Look at me Buktinya aku bisa menjadi store manager Betul Dan buktinya sekarang Dia bisa membuat coffee shopnya sendiri Jadi Kalian jangan pernah mikir kayak It's impossible Aku bisa jadi pengusaha Aku bisa jadi direktur Rasanya gak mungkin Jangan Justru ketika kalian mikir kayak gitu Malah ngeblok law of attraction kalian Malah kalian bener Tidak mungkin gitu loh Malah kalian bener Akan jadi orang susah Gila ibaratnya ya Bener banget But anyway Aku pas Sebelum masuk ke Starbucks Aku sempet law of attraction Secara tidak langsung gitu ya Itu aku sempet mikir kayak Wow gila Kapan ya gue bisa jadi barista di Starbucks Udah membayangkan ya Sudah visualisasi seperti itu Dan akhirnya terjadi Pas aku masih jadi barista Aku pun visualisasi Kapan ya aku mau bilang store Kayak jadi store manager gitu Dan terjadi Dan terjadi Dan terjadi Dan sekarang Dan sekarang Dan sekarang punya coffee shop sendiri Itu juga dari visualisasi guys Tapi dulu Tiara belum tau Kalau itu namanya the law of attraction Yes dari dulu Aku gak pernah tau Tapi aku memang menjalani itu Secara natural ya Secara natural Dan buat temen-temen Yang mau start business Juga jangan pernah takut Untuk memulai Betul Betul Dan buat kalian yang masih tinggal Sama orang tua Atau masih ngerasa Stuck di rumah Jangan pernah takut Untuk keluar dari zona nyaman Yes betul banget Kalau ngomongin tentang Jangan takut berbisnis Boleh gak sih kita kepo nih ya kan Boleh 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 Apa nih apa nih apa nih Kepo gimana ketika Tiara Pertama kali Satu bulan pertama Memulai bisnisnya secara online Karena waktu itu lagi corona ya kan Lagi corona Oke Gimana tuh Pertama memang 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 jualannya tuh Via online aja Dan baru ke temen-temen deket aja Dan tapi hasilnya tuh Kayak positif banget Sehari aku bisa 55 liter Oke Liter Liter ya bayangin Botol Botol rumah 55 liter botol Sehari tuh bisa sampe kayak gitu Oke Atau kalaupun lagi sepi-sepinya Itu cuma 10 liter Dan itu pun udah lumayan banget Lumayan ya Jadi buat kalian yang sekarang Masih suka rebahan Di rumah Nonton TV Main game Yes Terus apa lagi? Ngegosip Ngegosip Sekarang mungkin belum terasa Tapi pas tua bakal kerasa Bakal kerasa Kenapa? Kenapa tidak memanfaatkan Waktu yang banyak itu Sedemikian rupa Untuk menjadi sesuatu Iya Karena ketika kalian Do something Kalian di masa depan Akan berterima kasih Yes Oke Kalian akan grateful sih Dan jangan pernah Take time for granted Yes Jangan pernah menyanyiakan waktu Betul Karena waktu tidak akan terulang Betul Good things Create good things Bad things Create bad things Jadi jangan pernah takut ambil resiko Jangan takut gagal Tapi ketika kalian gagal It's okay It's fine It's fine Dari kegagalan berkali-kali Benar banget Nggak ada orang sukses Langsung dari sini Langsung Nggak ada Nggak ada Pasti perih dulu Betul Aku dulu nyuci piring guys Nyuci piring Ngepel Itu aku dulu Sampai sekarang jadi Berhasil kayak gini Seperti naikin anak tangga aja Benar Pelan-pelan Pelan-pelan Kayak bisnis juga Sama Ya mungkin ada juga Orang yang sukses langsung instan Tapi bangkrutnya instan juga Itu bener banget And it happens Itu bener banget Karena temen aku Ada yang kayak gitu Jangan mau jadi orang yang Biasa-biasa aja Monoton Monoton itu Nggak banget Kalian masih muda Kalian harus do something Apa yang kalian mau Apa yang kalian mau Reach it Reach Misalkan kalian mau jadi Apa ya Guru Kalian mau jadi penyanyi Kalian mau kuliah lagi Di luar negeri Bener Atau kalian mau Apa misalnya Jadi food blogger Food blogger Apapun Apapun kalian jalani Kita masih punya Tiga bulan lagi Di 2020 Less than 100 days Yes So what do you Want to do Karena kalian bisa Create your own future On dream Kalian Visualisasi Jangan Karena pikiran kalian itu Powerful guys Universe akan menerima Apapun yang ada Di pikiran kalian Apa yang kalian fikirkan Tapi kalian tuh jangan Sampai pikir negatif Karena itu bisa ngeblok Jadi gagal Kalau misalnya kalian Ya ampun kok Aku susah banget sih Aku susah aja Terus Nah kalian akan susah terus Bener banget Yes Jadi buat tiga bulan Terakhir kalian Berarti Berarti Matters Meskipun karena lagi corona Kalian cuma bisa di rumah Tapi kalian bisa kok start Dari internet Apapun itu Youtube channel Jualan Jualan Online Lakukan sekarang juga Sekarang juga Oke guys Kayaknya video hari ini Sampai sini dulu Yes Semoga bisa menginspirasi Teman-teman di rumah Semoga kalian Makin semangat Dan Langsung visualisasi Saat ini juga Langsung take action Take action Jangan lupa Dan jangan lupa subscribe Youtube channel Tiara Karena dia juga baru nih Di dunia Youtube Yeay Tapi topiknya tentang apa? Tentang misteri Misteri Jadi kalau kalian suka Tentang misteri Kalian bisa Mampir ke channel aku Namanya Tiara Indah Oke Aku akan upload video Seminggu tiga kali Wow Oke Thank you for watching Bye bye Like and subscribe Bye 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 bye